Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kita berjumpa lagi Tentunya masih di channel youtube nya Hakim Electronics Pada kesempatan video kali ini Saya akan membahas sebuah PSU televisi LED Dengan ukuran 42 inci Merk nya itu Samsung Dan disini kerusakan hanya di PSU saja PSU nya itu kemarin Maaf televisi nya itu kemarin kena petir Dan kerusakan hanya ada di PSU saja PSU nya bentuknya seperti ini Ini untuk PSU televisi Samsung Dengan seri UA40J5200AK Oke disini saya akan memberikan informasi saja untuk teman-teman yang mungkin belajar untuk servis TV LED Atau mungkin yang sudah biasa servis TV LED namun menemukan permasalahan seperti ini Jadi disini saya akan menjelaskan saja bagaimana cara mengecek atau menganalisa kerusakan televisi Samsung atau PSU nya ya PSU televisi Samsung dengan ukuran 40 inci dan bentuknya seperti ini ya perhatikan Oke sebelum berlanjut untuk saya jelaskan disini saya jelaskan untuk bagian-bagiannya terlebih dahulu Jadi teman-teman harus perhatikan ya karena disini menggunakan PVC ya Saya jelaskan dulu disini ada rangkaian primer ya Rangkaian primer yang ditandai hitam dan kemudian ada lubang disini Ini adalah rangkaian primernya ya Kemudian disini adalah rangkaian sekunder Disini ada rangkaian sekunder Terus yang bagian sini adalah rangkaian backlight Nah teman-teman perhatikan disini Ini adalah rangkaian backlight Kemudian disini adalah rangkaian sekunder untuk PSU outputnya Outputnya itu disini hanya menggunakan 1 voltase saja Yaitu 13 volt DC Keterangannya ada di sebelah sini Jadi disini ada keterangan 13 volt DC Kemudian untuk yang pin yang lain Itu biasanya berfungsi untuk PWM BL ya PWM backlight terus kemudian power on off disini ya Disini ada keterangannya Kemudian disini adalah rangkaian untuk primernya Nah primer disini menggunakan sistem PVC Nah jadi disini saya jelaskan sistem PVCnya itu mana Ini dia Ini adalah sistem PVCnya Ini adalah sistem PVC fungsinya apa Untuk memboss up tegangan ya Atau mengup tegangan di elko 300 voltnya ini Nah disini tegangan ketika star Atau ketika PVC itu bekerja Maka disini harus ada tegangan 200 volt Maaf 300 volt ya 300 lebih nanti kita ukur ya Untuk tegangan-tegangan normalnya Kemudian ini adalah rangkaian untuk fed Kedua fed ini Untuk menyuplay Atau mendriver ya Mendriver ini Mendriver trafonya Untuk menghasilkan tegangan output sekunder Seperti itu ya teman-teman faham Sampai disini faham ya Jadi ini adalah rangkaian PVC Untuk mengup tegangan disini Kemudian ini adalah rangkaian Driver untuk Trafo switchingnya Untuk menghasilkan tegangan sekunder Seperti itu Sampai disini faham Kemudian disini Untuk fed Yang ini Apa PVCnya Itu adalah ini ya Ini adalah fed untuk PVCnya Dan ini adalah trafonya Kemudian disini Untuk driver Driver power supplynya sendiri Menggunakan Yang ini ICnya Dan fednya Kedua fed ini Jadi IC ini mempunyai Dua Gate ya Mempunyai dua gate Gate outputnya itu dua Untuk Skema Power supply seperti ini Itu saya Mencarinya susah Namun kemarin saya Mendapatkan Hasil untuk Skema Dari IC ini saja ya Ini ICnya Serinya itu Yang dicari Untuk teman-teman Untuk mencari ICnya ya Misalkan teman-teman Mau cari ICnya itu Serinya berapa Teman-teman Ketik saja Serinya itu FA 20 Bentar Bentar 6 FA 20 atau berapa Ini saya Lupa tadi Oke Jadi ICnya itu Seperti ini Teman-teman Ini adalah ICnya seperti ini Teman-teman bisa Lihat disini Serinya Jelas ya Yang dicari Teman-teman adalah FA 6A 20 Nah itu dia Ada juga FA 6A 21 Dan lain sebagainya Seperti itu Untuk data setnya Teman-teman bisa Download di link Deskripsi ya Saya sudah Mendownloadnya Dan sudah saya Mungkin saya cantumkan Di link deskripsi Untuk teman-teman Pahami Untuk data set IC tersebut Oke Kita pembahasan Untuk menganalisa Kerusakannya Jadi seperti ini Teman-teman Kalau teman-teman Mengalami kerusakan Mati total Atau terkena petir Teman-teman Pastikan terlebih dahulu Di bagian Primer yang ini Pertama kita Cek fuse-nya Fuse-nya putus atau tidak Kalau putus Itu kemungkinan Ada kemungkinan Fet-nya jebol Yang kedua Fet di bawah tadi Juga jebol Ya Itu ada Ada kemungkinan Seperti itu Atau juga Deoda ini Ngesolve Kalau Fet aman Kemudian teman-teman Cek deodanya Deodanya Cek Terus Kalau fuse aman Maksud saya Kalau fuse aman Cek deodanya Kemudian Cek juga Elko-nya Sekiranya Tidak ada Hambatan Dari Sini ya Teman-teman Bisa Lepas ini Oke Kita cek Menggunakan Baser Skala Deoda Atau skala Baser Di sini Kita cek Hambatannya Itu berapa Dicolokkan Staker Kita cek dulu Oke Ya Di sini Tidak ada Hambatan Berarti Teman-teman Itu bisa Mencolokkan Ke Listrik PLN Untuk Memastikan Apa Memastikan Tegangan Yang ada Di sini Oke Setelah Tadi Kita cek Deoda Kita cek Fuse Itu tidak Ada masalah Kemudian Kita colokkan Ke listrik Ya Kita colokkan Ke listrik Ini televisi Ini PSU Sudah normal Namun Saya jelaskan Untuk kerusakannya Setelah Kita colokkan Ke listrik Teman-teman Cek Di Elko Utama Ini Kalau Elko Ini Hanya Tegangannya 200 Volt 200 Sampai 230 Volt Itu Berarti Tegangan Berarti PVC Di sini Tidak Bekerja Belum Bekerja Ya Itu Satu Yang Kedua Misalkan Teman-teman Di sini Sudah ada Tegangan 300 Volt Lebih Ya 390 Mungkin Atau 300 Berapa Nanti Kita Cek Berarti Tegangan PVC Sudah Bekerja Namun Untuk Output Sekundernya Kenapa Tidak Keluar Teman-teman Bisa Cek Deoda Di sini Ya Keempat Deoda Di sini Teman-teman Cek Kemudian Ini Juga Di Cek Kalau Sekiranya Di sini Tidak Ada Yang Shot Ya Tidak Ada Shot Kemudian Teman-teman Cek Di sini Fed Tegangan Fed Pada Drain Di sini Itu Dicek Teman-teman Harus Seimbang Kalau Tegangan Drain Di sini Tidak Seimbang Berarti Di bagian Maaf Di bagian Driver Dari IC A20 Tadi Itu Tidak Beres Bisa Dipastikan IC Tersebut Rusak Ya Itu Salah Satu Salah Tiga Oke Tadi Di sini Kalau Misalkan IC Ini Sudah Diganti Namun Tidak Ada Respon Teman-teman Juga Bisa Mengganti IC Ini Untuk Memboss Up Elko Yang Ini Atau Tegangan PVC Belum Bekerja Namun IC Ini Sudah Diganti Yang Saya Alami Adalah Hanya Mengganti IC Ini Saja Karena Tadi Saya Cek Di sini Tegangan Tidak Ada Hanya 230V Saya Cek Hanya 200 Maaf Ya 275V Saya Cek Tadi Berarti Kan Tegangan PVC Belum Bekerja Dan Saya Yakin Hanya Mengganti Ini Saja Kenapa Jadi Teman 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 Di sini Lihat Di sini Ada Dua Buah Elko Nah Ini Teman Teman Di sini Ada Dua Buah Elko Ini Elko Untuk IC Yang Besar Tadi Yang Ini Elko Untuk Yang Kecil Kemarin Saya Maaf Tadi Saya Melakukan Pengukuran Di Elko Tersebut Dengan Sekala Basar Atau Deoda Oke Kita Ukur Kita Pertama Mengukur Untuk Yang IC Kecil Ini Hambatan Deoda Normal Kita Balik Ya Tidak Ada Kemudian Yang Ini Yang IC Besar Ini Hambatan Normal Kemudian Kita Balik Itu Tidak Ada Nah Kemarin Maaf Tadi Yang Saya Alami Ketika Saya Balik Untuk Prop Itu Ada Hambatan Makanya Saya Yakin Kelusakan Ada Di IC Tersebut Paham Ya Teman Teman Jadi Untuk Memastikan Yang Rusak Ini Atau Yang Ini Teman Teman Bisa Cek Kedua Elko Tersebut Dengan Skala Deoda Atau Basar Atau Mungkin Untuk Multi Analog Itu Teman Teman Bisa Menggunakan Skala Ohm Meter Yang Paling Kecil Ohm Meter Kali Satu Ohm Paham Ya Teman Teman Cek Bolak Balik Kalau Hambatannya Itu Ada Hambatan Ketika Dibalik Maka Itu Dipastikan Ada Hambatan Yang Sudah Berkurang Untuk Rangkaian Tersebut Sampai Disini Faham Oke Selanjutnya Setelah Saya Ganti IC Ini Ternyata PSU Ini Sudah Bisa Normal Kembali Ya Bisa Normal Kembali Jadi Teman Teman Tadi Keresakannya Yaitu Dipastikan Dulu Tegangan Disini Ada 300 Lebih Kalau Tidak Ada Bisa Dicek Terlebih Dahulu Untuk Tegangan Yang Ada Di Fat Maaf Bukan Ya Bisa Dicek Dulu Untuk Hambatan Hambatan Pada Elko Disini Ya Oke Kalau Disini Sudah Terasa Tidak Ada Yang Mencurigakan Teman Teman Bisa Mengganti IC Yang Ini Kalau Diganti IC Ini Masih Tidak Ada Normal Tidak Ada Respon Teman Teman Bisa Mengganti IC Yang Ini Namun Sebelum Mengganti IC Kedua IC Ini Teman Pastikan Cek Terlebih Dahulu Semua Komponen Ya Maksudnya Semua Komponen Itu Apa Yang Terlihat Saja Seperti Deoda Itu Kan Bisa Terukur Fat Nya Juga Bisa Diukur Terus Deoda Output Pada Sekunder Itu Juga Bisa Diukur Ya Teman Untuk Deoda Dan Fat Dipastikan Semuanya Aman Kalau Sudah Semuanya Aman Namun Tidak Ada Respon Itu Tadi Caranya Teman Teman Cek Deoda Elko Yang Ada Disini Itu Hambatannya Harus Sama Kalau Tidak Ada Mencurigakan Itu Dipastikan Ada Kedua IC Yang Bermasalah Oke Itu Yang Permasalah Sekarang Kita Melakukan Pengecekan Tegangan Tegangan Normalnya Setelah PSU Ini Normal Oke Kita Colokkan Ke Listrik Oke Teman Teman Disini Sudah Saya Colokkan Ke Listrik Kemudian Kita Ukur Untuk Tegangan Utama Pada Elko Perhatikan Di Multi Dan Perhatikan Juga Untuk Prop Saya Ukur Skala Saya Taruh Di Seribu Kemudian Saya Ukur Tegangan Di Elko Besar Sini Itu Dia Tegangan 390 Volt Ini Kondisi Normal Kalau Misalkan Ini Hanya 290 Atau 270 Itu Tegangan Maaf Itu Rangkaian Boss Up Belum Bekerja Atau PVC Belum Bekerja Oke Sekarang Kita Melakukan Tegangan Di Short Maaf Di Drain Di Drain Di Tegang Di Saya Taruh Skala Minus Dan Drain Di Sini Terukur 900 Volt Dan Yang Disini Terukur 390 Volt Ya Paham Itu Kondisi Normal Kemudian Untuk Tegangan Driver Disini 18 Volt Yang Untuk IC Besar Dan Yang Untuk IC Kecil Itu 15 Volt Oke Faham Ya Sampai Disini Faham Jadi Untuk IC Yang Kecil Itu Tegangan 15 Volt Dan Yang Besar Itu Tegangannya 18 Volt Ya Itu Adalah Tegangan Utama Yang Kita Cek Di Bagian Primer Kemudian Kita Cek Untuk Tegangan Sekunder Tegangan Sekunder Hanya Tegangan Satu Saja Yaitu Sebentar Kita Cek Disini 12 Sampai 13 Volt Ya Normalnya Itu 13 Volt Nah Oke Disini Terukur 13 Volt Untuk Sekundernya Itu Sudah Dipastikan PSU Ini Normal Kemudian Kita Coba Cek Untuk Backlight Apakah Sudah Keluar Backlight Sudah Hidup Karena PSU Samsung Itu Tanpa MB Dia Bisa Menghidupkan Sebuah Backlight Disini Terukur 215 Volt Untuk Tegangan Backlight Paham Ya Teman Teman Oke Kita Cabut Dulu Ya Oke Teman Teman Itulah Untuk Data Data Tegangan Di Bagian PSU Samsung 40 Inci Dan Saya Jelaskan Tadi Sedikit Untuk Kerusakan Kerusakannya Dan Untuk Menganalisanya Jadi Teman Teman Bisa Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Untuk Teman Teman Oke Teman Teman Kalau Untuk Data Komponen Kalau Untuk Data Komponen Seperti Fet Saya Coba Sebutkan Untuk Fet Yang Ini Saja Karena Kalau Fet Yang Tadi Fet Serinya Sangat Kecil Ke Kelihatan Oke Ini Dia Teman Teman Serinya Yaitu 60 R 360 Ya Untuk Serinya Untuk Seri Fet Kemudian Kita Lihat Untuk Seri Fet Yang Bawah Mudah Mudah Kelihatan Oke Itu Seri Fet Yang Bawah Adalah Mana Tadi Kelihatan Tadi Sebentar Serinya Itu Adalah 5 R 380 Dan Yang Satunya Sama 5 R 360 Eh 380 Ya Teman Teman Oke Itu Untuk Seri Fet Kemudian Untuk Seri IC Ini Nggak Kelihatan Teman Teman Nanti Kalau Kelihatan Saya Cantumkan Di Deskripsi Saja Dan Untuk IC Yang Ini Sudah Saya Sebutkan Tadi Yaitu FA 6 A20 Dari Fuji Electric Ya Oke Cukup Sampai Disini Saja Teman Teman Video Kali Ini Saya Tidak Membongkar Dari Awal Karena Saya Order IC Terlalu Lama Jadi Saya Langsung Saja Penjelasan Untuk Menganalisa Dan Untuk Kerusakan Kerusakannya Oke Teman Teman Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Kalau Video Ini Bermanfaat Silahkan Share Ke Teman Teman Anda Dan Bagi Anda Yang Baru Saja Menonton Sampai Selesai Silahkan Tombol Like Jika Teman Teman Suka Jangan Lupa Subscribe Biar Ada Notifikasi Silahkan Klik Tombol Lonceng Dan Untuk Menonton Video Saya Yang Lain Silahkan Tonton Video Saya Di Playlist Jadi Klik Profil Saya Kemudian Disitu Geser Ke Kanan Disitu Ada Playlist Silahkan Tonton Mudah Mudahan Video Video Saya Yang Bermanfaat Untuk Teman Teman Sampai Disini Saja Sampai Berjumpa Lagi Di Lain Kesempatan Salam Dari Saya Hakim Elektronik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai